Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah ini hanya di era Presiden Joko Widodo ya Yaitu anak SMA mengomeli Presiden orang nomor 1 di Indonesia di depan ratusan warga Ini sungguh keren sekali Bahkan reaksi Presiden Joko Widodo nampak tersenyum Tidak ada ekspresi marah ataupun lelah Bahkan yang mengomeli Presiden Joko Widodo tersebut malah diberi bingkisan Dan bahkan uang untuk mengganti HPnya yang rusak karena mengejar Presiden Joko Widodo Ini sungguh di luar dugaan semua ya Presiden Joko Widodo malah tersenyum Seperti ini videonya Malah tersenyum Padahal disuruh foto malah curhat Kalau HPnya rusak karena mengejar Pak Joko Widodo Sudah ada anak SMA sampai melakukan hal ini Terwelu sungguh Sudah diganti itu Presiden Joko Widodo Ini sungguh momen sangat langka sekali Bahkan ini juga ditanggapi oleh beberapa netizen Bahkan menyebut hanya di era Presiden Joko Widodo Rakyat bisa ngomel sama Presidennya ya dek Nah ini kok ketepatan sekali ya Dengan video yang viral kemarin Yaitu Mbak Buwan Maharani Ini kemungkinan ya bisa dibuat Apa namanya Referensi lah Ya disiapkan ketika ada warga atau rakyat Yang mengomeli Ini sungguh kejadian di luar prediksi dari pas pampres Anak SMA Ternyata ngomeli Presiden Tetapi respon dari Presiden Jokowi Tersenyum Coba kita lihat komentar-komentarnya kira-kira gimana ya Nah betul kan Ya memang Kemarin juga ada yang viral Itu momen Puan Maharani Yaitu membagikan kaos Nampaknya ya tidak senyum Ya tapi ekspresi Puan Maharani memang Seperti itu kemungkinan ya Jaluk ganti anyar gitu aja repot Pinter kan Inilah Pak D Domeli rakyat hanya senyum Love you Pak D Kebebasan mana lagi yang kau inginkan HP rusak Bebas membeli Presiden Nikbat mana lagi yang kau dustakan Sehat terus Pak D Sungguh pun Begitu masih ada yang bilang Di era Presiden Jokowi Demokrasi mengalami kemunduran Terima kasih D Selalu jadi personil yang positive thinking Semoga manfaat kelak Ya intinya keren lah Ya semoga saja pada Pilpres 2024 Ya Indonesia bisa dipimpin lah Setidaknya 11-12 lah Dengan Presiden Jokowi Dodo Yang sangat senang menyapa rakyat Dan sangat senang Belusukan turun ke bawah Sehingga Mengerti betul Keluhan Masyarakat Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Gara-gara HPnya rusak saat Mengejar Presiden Jokowi Di sekolahnya Siswi SMA Asal Buton Selatan Sulawesi Tenggara Berani Omeli Jokowi di depan ratusan orang Siswi bernama Sabrila itu secara spontan Mengucapkan kekesalannya Pada Jokowi saat Berkunjung ke Buton Sabrila mengaku kesal Tidak bisa berfoto Bersama Presiden Karena HPnya rusak Kejadian tersebut Diunggah di Youtube Sekretaris Presiden Dan mendapatkan Banyak sorotan Kekesalan Sabrila tersebut Ditumpahkan saat Berhasil bertemu Presiden Jokowi Dodo HP kurusak Gara-gara kejar Pak Jokowi Kata Sabrila Dalam video di Youtube Siswi SMA Berani Omeli Jokowi tersebut Berdengar Omelan Sabrila Jokowi bukannya marah Atau naik hitam Justru malah tertawa Bersama ajudannya Kemudian Jokowi pun Mengajak Sabrila Berfoto bersama Menggunakan kamera Milik Sekretaris Presiden Ini Kamu diwawancari Saja disini Kata Jokowi Sambil menuju Ke arah kamera Yang dipegang Staff Sekretaris Presiden Namun Sarbila kembali Mengungkapkan kekesalan Karena HP miliknya rusak HP ku rusak Hanya untuk kejar Pak Jokowi Dari tadi Saya tunggu Sampai di sekolah Tapi Pak Jokowi Lewat cepat saja HP ku udah rusak Lanjut Sarbia Sambil berurau air mata Lagi-lagi Jokowi dan ajudannya Kembali tertawa Mendengar Omelan Sabrila Lantas Jokowi Merintahkan anak buahnya Untuk mengganti HP milik Sarbila Tukar Itu Tugas Jokowi Sarbila terlihat terharu Hingga kembali Menangis saat mendapatkan Binggisan Dan uang untuk Mengganti ponselnya Yang rusak Dia mengaku senang Bisa bertemu Dengan Presiden Jokowi Dodo Bahkan juga diketahui Seorang siswi SMA Di Buton Selatan Sulawesi Tenggara Bernama Sabrila Tiba-tiba mengolim Mengomeli Presiden Jokowi Dodo Siswi SMA Yang memakai jilbab itu Terlihat kesal Karena HP miliknya Rusak saat Mengejar rombongan Jokowi Yang berkunjung ke Buton Kekesalan Sabrila tersebut Ditumpahkan saat Berhasil bertemu Presiden Jokowi Saat tidak berfoto Sabrila langsung Menyebut HP-nya rusak HP-ku rusak Gara-gara Kejar Pak Jokowi Kata Sabrila Seperti dikutip Fin.co.id Dari Youtube Sekretaris Presiden Pada Rabu 28 September 2022 Mendengar Ucapan Sabrila Sontak Jokowi Dan asisten Ajudan Tertawa Kemudian Jokowi pun Mengajak Sabrila Berfoto Bersama menggunakan Kamera milik Sekretaris Presiden Ini Kamu diwapan carai Saja disini Kata Jokowi Sambil menunjuk Ke arah kamera Yang dipegang Staff Sekretaris Presiden Namun Sarbila kembali Mengungkapkan Kekesalan karena HP miliknya rusak HP-ku rusak Hanya untuk Kejar Pak Jokowi Dari tadi Saya tunggu Sampai di sekolah Tapi Pak Jokowi Lewat cepat saja HP-ku udah rusak Lanjut Sarbila Sambil berurai air mata Lagi-lagi Jokowi dan Ajudannya Kembali tertawa Mendengar Omelan Sabrila tersebut Lantas Jokowi Memberitakan Anak buahnya Untuk mengganti HP Milik Sarbila Tukar itu Tukas Jokowi Sarbila juga mengaku Mendapatkan pinggisan Dan uang untuk Mengganti ponselnya Yang rusak Dia mengaku Senang bisa Bertemu dengan Jokowi Diketahui kunjungan Presiden Jokowi Dodo kebutuhan Sulawesi Tenggara Diwarnai kejadian lucu Seorang anak Perempuan Memakai seragam SMA Bahkan berani Mengukapkan kata-kata Dengan hata kesal Di depan Jokowi Yang dijaga Pas pampres Dia mengaku Menunggu lama Kedatangan Presiden Sabrina berlari Saat melihat Jokowi Melintas Sehingga membuat Handphone Yang digenggamnya terjatuh Lepik urusak gara-gara Pak Jokowi Ungkap Sabrina Murid SMA Buton Selatan Pada selasa 27 September Presiden Jokowi Hanya tersenyum Dan tertawa Melihat tingkah Sabrina Yang sekali Mengusap air mata Saya senang sekali Melihat orang nomor 1 Di Indonesia Semoga Pak Jokowi Bisa Mensejahterahkan Masyarakatnya Katanya Bahkan diketahui Masyarakat kota Surabaya Antusias Menyambut kedatangan Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia Di Pasar Pujang Anom Sejak pukul 13 mereka memenuhi Bau jalan Pujang Anom Oleh pihak keamanan Akses sepanjang jalan itu Ditutup dengan memasang Barir secara berjejer Satu diantaranya Banyaknya warga yang menanti Kedatangan Presiden Anak Disabilitas bernama Farel datang bersama ibunya Berharap bertemu Presiden Jokowi Saya kesini niatnya Mau bertemu Pak Jokowi Nanti saya mau menyampaikan Untuk bantuan Pak Jokowi Buat biaya sekolah anak saya Farel sudah usia 9 tahun Tapi masih belum sekolah Kata ibu Farel Di Pasar Pujang Anom Pada minggu 21 Agustus 2022 Alasan biaya sekolah Di SLP yang mahal Menjadi alasan ibunya Belum menyokolahkan Farel Ibunya mengatakan Bahwa sang anak Tidak bisa berjalan Dan tidak bisa berbicara Hingga perlu disekolahkan Tempat yang khusus Terima kasih telah menonton!